Bertempat di kantor penghulu kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam, rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Siak bersama perangkat kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam berjalan aman dan lancar. Saat memimpin rapat koordinasi bersama camat dan penghulu kampung, Bupati Siak Al-Fedri menjelaskan bahwa program Bujang Kampung memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakatnya. Bupati Siak Al-Fedri menjelaskan bahwa program Bujang Kampung memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakatnya. Melalui pertemuan hari ini diharapkan bisa bersama-sama melihat dan memahami, serta mencermati berbagai program strategis Kabupaten Siak yang tertuang di RPJMD yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Siak. Berbagai pelayanan, biasanya oleh OPD, termasuk dari Pemimpinan Agama, dari BPN, dari Pemimpinan Agama. Kemudian juga kita masyarakat rapat, dalam lancar apa? Tadi kan untuk pelayanan, yang keduanya untuk mencari solusi dan menyelesaikan berbagai hal-hal persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemerintah kampung, termasuk kecamatan. Jadi kita harus mencari kurangi, nanti kami minta juga kalau ada mungkin pertanyaan, 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 masukan, dan sehingga nanti ini bisa menampak pemahaman kita bersama untuk bagaimana pelayanan lebih baik, pembangunan lebih cepat, bikin solusi masyarakat dan bisa berlangsung secara kondusif, dan supaya mencapai cara-cara masyarakat bisa kita capai bersama. Jadi mencermati berbagai program-program strategis, kaosensia, karena ini sudah tertuar di dalam RPJMD, sudah diperdakan, seperti 2001-2006, sudah tertuar di Rennesla, Resumasi Linas dan Kecamatan. Dan kami harapkan ini juga tertuar di dalam RPJMDESA, RPJMDESA, setahunnya. Jadi ini harus sejarah itu, apa yang menjadi misi-misi di Kabupaten, nilai dengan sampai ke desa. Sementara itu, Camat Lubuk Dalam Andi Putra mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siang, yang telah menjalankan program Bujang Kampung untuk kedua kalinya di Kecamatan Lubuk Dalam. Saat ini, Kecamatan Lubuk Dalam telah mulai melakukan pendataan terhadap usaha-usaha yang ada di tiap kampung se-Kecamatan Lubuk Dalam, sehingga bisa menambah PAD atau pendapatan asli daerah Kecamatan Lubuk Dalam. Untuk itu, Camat berharap dukungan dari setiap penghulu kampung, agar dapat membantu melakukan pendataan bagi setiap usaha sehingga bisa meningkatkan pembangunan hingga ke tingkat kampung. Dan air kahor sudah mulai dilakukan pendataan. Jadi dapat kami laporkan ke Kecamatan Lubuk Dalam ini, sudah mulai melakukan pendataan, pendataan terhadap pendapatan asli daerah kita ini. Jadi, pada saat ini kami juga minta kepada penawaran pembuluh dan kampung lainnya, juga dapat mendukung peningkatan PAD ini dalam rangka untuk persidatan pembangunan di kampung kita. Tim Liputan mengabarkan.